selamat datang di jalur barokah sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian agar semakin banyak orang mendapat hidayah dan menemukan jalan lurus kepada Yeshua al-Masih amin oh ya sebelum lanjut ke videonya mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe like, komen, dan share Tuhan Yesus memberkati salam waras salam sadar untuk generasi milenial yuk kita saksikan video berikut ini jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya di kolom komentar enjoy and happy watching puji Tuhan halo sobat waras apa kabar semuanya ha ha jumpa lagi ya dengan pavel88 channel channel kesayangan kita semua salam sejahtera dan salam waras buat musim ho habis ma Oke sobat waras terima kasih ya salam ya untuk General Romel ya sobat waras saya mohon untuk tolong ya like komen ya banjiri video ini komentar dan bantu sebarkan ya ke media-media sosial baik grup Facebook grup WhatsApp ya sebagai dukungan sobat waras kepada channel ini supaya channel ini terus berkibar ya karena memang channel ini channel yang sangat dimusuhi oleh manusia-manusia yang tidak waras tentunya ya dan mereka ingin mematikan channel ini jadi bantu ya supaya channel ini tetap hidup dan sobat waras saya juga henti-hentinya mengucapkan terima kasih ya kepada sobat waras yang telah mendukung pelayanan diakonia di Bersan lewat yayasan kursus Agapes yang ada di layar kaca ya dan bagi sobat waras yang telah menabur bisa capri ya lewat ya yang ada di layar kaca oke sobat waras jen james salam salam waras ya ya kejadian kemarin itu di sebuah gereja ya HKPB yang viral dan sangat viral dan dari pagi sudah saya muat ya tapi kali ini kita mau minta minta kepada Pak Mahfud MD ya maksud saya gini Pak Mahfud MD ini kan sudah berbicara tentang keamanan ya kan tentang hak asasi Bapak kan ya menteri seorang menteri ya hukum ya dan hak asasi manusia ya sebenarnya ini adalah tanggung jawab Bapak untuk bisa memberikan rasa aman rasa nyaman kepada seluruh anak bangsa untuk bisa menjalankan ritual ibadahnya tanpa ada gangguan tekanan dari siapapun dan memang pikir-pikir ya sebenarnya kepada siapa lagi kita berharap mau berharap kepada menteri agama ya ampun ya ngurus toa aja belum beres ya maka bahkan saat ini toanya bukan makin kecil tapi makin kencang ya kan ya mau berharap sama Pak Mahfud MD ya Pak Mahfud MD itu akan mengeluarkan suaranya ya dengan kencang ya atau dengan cepat secepat motor GP kalau ya agama yang bersengkutan di apa ya di singgung ya contohnya ketika saya Fuddin mengeluarkan pernyataan ya yang hanya meminta Oh Pak Mahfud langsung mencak-mencak ya bahkan oh boleh dibilang keserupan lah begitu dalam tanda-tanda kutip ya berkuar-kuar untuk segera ya polisi tangkap Seferin Ibrahim ya bayangkan saja ya begitu pun ketika Pak Lusang oh ribut ketika ada persoalan yang di Perancis ya Oh pemafmud cepat sekali mengeluarkan pernyataan tapi berita ini yang ada di dalam negeri sudah dari kemarin viral sampai detik ini saya belum mendengarkan satu patah kata pun dari Pak Mahfud MD bahkan dari Pementeri Agama pun belum ada ya lalu kepada siapa kita berharap di negeri ini lagi kepada siapa lagi ya enggak ada kita ya gimana ya bersuara aja kayak gini ya sudah kita berdoa sama saja ya Oh harap sama TNI sama Polri ya kita lihat saja dalam video yang viral itu ya ketika ada Oh kaum sorban itu ya kan memasang spanduk ya Oh menolak gereja HKPB itu lihat saja ya mereka DMY menonton ya memang maat apakah memang tugas polisi dan TNI hanya menonton saja ya saya saya bukan sama menghina ya tapi saya mau negeri kita ini jangan sampai orang-orang seperti itu dibiarkan gitu loh ya manusia-manusia yang tidak menyukai toleransi yang tidak menghargai keyakinan orang lain jangan dibiarkan begitu saja Coba kita lihat ya kita lihat informasi ini ini ya sobat dalam portal berita ini mengatakan ya tolak kebaktian jemaat gereja warga muslim saya tahu tidak semua muslim seperti ini ya ini hanya oknum saya anggap oknum ya tapi apakah ini tidak mengganggu kalian apakah kalian yang waras tidak merasa malu ya saya saya sih ya lebih 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 enak sih ya bilang warga kadron lah ya ya tapi inilah warga muslim katanya ya hentikan atau kami bertindak emangnya kau bertindak seperti apa saya tahu banyak kok teman-teman muslim yang baik tapi ini loh ya yang selalu mengatakan agama untuk melakukan kebaktian ya ini dimuat 25 Maret ya ini mereka kok bangga gitu loh ya bangga sekali makanya ini menurut saya ini menurut saya ini adalah kristen phobia negeri ini sudah darurat dengan kristen phobia mereka sangat takut ketika lihat orang kristen beribadah menyembah kepada juruslamat menyembah kepada Allah yang Esa mereka ketakutan mereka gemetar iblis-iblis dalam tubuh mereka berontak berontak melihat anak-anak kristus anak-anak Allah memuji memuliakan bapanya di surga jiwa mereka berontak setan yang jin-jin dalam tubuh mereka itu berontak keluar namuk mencak-mencak ya memang dimana nama Tuhan ditinggikan disanalah iblis tidak akan suka ya ini adalah ya ini menurut saya merupakan yang harus kita sebagai kristian bangga artinya apa dimanapun anak Tuhan memuji Tuhan iblis itu pasti gemetar ya iblis tidak suka inilah mereka para-para iblis ya kan iya para-para iblis ini ya perhatikan ini ya terkini data di Jakarta yang memperlihatkan sejumlah warga muslim membentangkan sepanduk berisi narasi penolakan terhadap ibadah kebaktian dari jemaah gereja huria kristen batak protestan atau HKBP viral di media sosial video sejumlah warga muslim tolak rencana ibadah kebaktian jemaah gereja HKBP viral di media sosial yang usai diunggah penggiat media sosial Kusnul Kotimah seperti dilihat pada Jumat 25 Maret 2022 dilihat dari video unggahan Kusnul Kotimah itu tampak beberapa warga mengenakan pakaian muslim membentangkan sebuah spanduk di atas ruko sementara di lantai dasar ruko itu terlihat sejumlah warga lain menyaksikan aksi pemasangan spanduk tersebut tak hanya itu dalam video tersebut juga terlihat sejumlah aparat keamanan dari polisi dan pihak TNI berseragam meloreng-loreng usai cuplikan video sejumlah warga muslim itu memasang spanduk di ruko tersebut muncul tayangan yang memperlihatkan narasi isi dalam spanduk itu spanduk tersebut terlihat bertuliskan penolakan terhadap rencana kebaktian ilegal bayangkan katanya beribadah kepada Tuhan itu dibilang ilegal loh saya baru tahu ya kebaktian ilegal jemaat gereja AKBP di ruko maris square di mana aturannya orang Kristen tidak boleh beribadah di ruko kami orang Kristen dimanapun kami bisa beribadah kepada Tuhan mau di ruko kek banyak kok di hotel-hotel beribadah kepada Tuhan gak ada masalah yang ilegal itu bukan ibadahnya yang ilegal itu adalah manusia-manusia yang tidak suka melihat anak-anak Tuhan beribadah karena kalian yang ilegal di negeri ini kalian bukan anak bangsa kalian itu perusak bangsa ini perusak negeri ini kalianlah yang ilegal di negeri ini undang-undang menjamin setiap warga negara untuk melakukan kegiatan kegiatan atau ritual ibadahnya kalian ini yang ilegal kalian tidak pantas tinggal di negeri ini bantu viralkan video ini supaya mereka dengar kalian yang ilegal bukan kebaktian yang ilegal pihak penolak kebaktian itu meminta agar jemaat gereja AKBP tersebut menghentikan acara ibadah yang menurut mereka ilegal itu nenek moyang kau yang ilegal Pak Mahfud mana suara kau? buka mulut kau lihat penderitaan anak negeri ini lihat ketidakadilan terjadi kepada kami ini namanya Kristen phobia takut gemetar ketika melihat orang Kristen beribadah kepada Tuhan buka dong mulutmu jangan tutup jangan dicahit mulutmu buka bersuara untuk keadilan di negeri ini jangan kalau Paul Sang cepat sekali mulut kau berbicara ketika Syafuddin cepat sekali mulut kau berbicara dimana hati nuranimu melihat sesama anak bangsa diperlakukan tidak adil di negerimu di negeri ini di tanah Indonesia ini giliran yang di luar negeri kau urus yang di Perancis kau urus saya bukan marah ya tapi saya pengen supaya telinganya Pak Mahfud ini terbuka lah dengarlah suara kami mungkin kita harus bersuara keras supaya dia dengar kawan-kawan saya mohon viralkan video ini ya untuk viralkan ini kami gak benci Pak Mahfud gak benci Pak tapi please kalian yang memegang jabatan di negeri ini yang dipercayakan oleh Tuhan yang dipercayakan oleh masyarakat coba hati nurani kalian ya buka tersentuhlah ya 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 Pak Mahfud memang kalau untungnya begini dia dia itu tidak bicara ya kalaupun bicara ya irit banget bicara tapi jangan coba-coba kalau agama bilya yang disinggung polisi tongkop tongkop itu ya itu ya ini ya pihak penolak kebaktian itu meminta agar jemaat gereja KPB tersebut menghentikan acara ibadah yang menurut mereka ilegal itu harapun jika tidak maka pihak penolak kebaktian jemaat gereja tersebut mengancam wow ancaman ini akan melakukan penindakan tegas emang lu siapa? kamu punya hak apa? hmm? ya iyalah Bapak Menteri Agama mengeluarkan aturan tau aja kalian kasih keserupan ya hentikan rencana kebaktian ilegal HKPB di Ruko Maris Square atau kami yang bertindak ini ya sosok jago sampah ini sebenarnya demikian isinerasi dalam sepanduk itu hingga berita ini ditayangkan belum diketahui pasti kapan dan dimana peristiwa dalam video itu direkam ya ini ya Kusnul Kutimah kita ibarat di rumah di lapangan bahkan di jalan mereka ganggu tidak ada yang teriak ilegal dan lain sebagainya betul kalian mau ibarat di monas mau ibarat di jalan ya kalian mau teriak-teriak tapi tega ya kalian bilang ibarat kami ilegal ya ayo pak jadi pemimpin untuk semuanya Kus Yakut Komas gue sih udah gak berharap ya sama manusia-manusia ini iyalah Kus Yakut aja yang yang menentang dia adalah yang si agama sama dia kok iya kan bahkan di beberapa daerah mereka tuanya bukan makin kecil makin kencang iya iya kalau yang si agama dengan dia aja gak hargai dia gimana dia mau menolong kita ya 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 Berhala kepada Tuhan Hai orang Kristen Berdoa lah Kita berdoa ya Menengkapi video tersebut Khusnul Khotimah pun lewat cuitan twitternya Menyayangkan aksi sejumlah warga muslim ini Itu Pasalnya kata Khusnul Saat umat Islam beribadah Baik di rumah, di lapangan, bahkan di jalan Tak ada umat agama Lainnya yang mengganggu Dan tidak satupun yang teriak ilegal Kita ibadah di rumah, di lapangan, bahkan di jalan Mereka mengganggu Tidak ada yang teriak ilegal dan sebagainya Ujar Khusnul Oleh karena itu Khusnul pun Melaporkan video Sejumlah warga muslim yang menolak Rencana Kebaktian jemaah Kebaktian Jawa Barat Dan Menteri Agama Yakut Kolit Komas Pak Rital Kamil Ayo Pak Jadi pemimpin untuk semuanya Khusnul Yakut Komas Ujar Apakah kita akan berharap kepada mereka? Sobat Barat Ini menarik ya Saya tidak bisa bayangkan ya Kalau Candi Borobudur Atau Candi Prabanan Dibangun zaman ini Dibangun di zaman edan Di zaman penuh dengan manusia-manusia sampah ini Maka kita tidak akan pernah melihat keajaiban dunia saat ini Tahu kah saudara? Mereka inilah penghambat Pembangunan Penghambat Kemajuan negeri ini Apa katanya? PGI Kayak kura-kura PGI Ya giliran Sehfuddin Baru bersuara Giliran MKC Baru bersuara Giliran Pausang Baru bersuara KWI Aduh Apalagi itu kemarin Romo siapa itu Yang bicara di Tihuan itu Kowar-kowar Jelas Berani kan dia itu Menyendir si Somad dan kawan-kawan? Gak berani Romo siapa namanya itu Ya kan? APGI yaudahlah Gak percaya Menjadi apa bangsa ini Kawan-kawan seperti ini? Ya Bahkan Pastor Andi Simon Katanya ya Ditutup Mana Menkopolhukam Ya Bersuara Terang-terang Melanggar Undang-Undang 45 Pasal 49 Gak ada bersuara Dimana mereka Mingkem Apa? Mingkem apa namanya itu ya Gak ada yang bersuara Ya Yang penting Selagi yang Yang Apa namanya Bukan Oh ini Martyr Channel ini Salom Pavel boleh gabung? Gak boleh dong Ya Ya kawan-kawannya Ini ngeri loh Bangsa kita ini Pemerintah kita ini Aduh Indonesia Indonesia Oke lah Kawan-kawan Sekiranya ada yang bergabung Masuk ya Kita bisa Tukar pendapat Tukar pikiran Kalau saya punya Salah-salah kata ya Saya mohon maaf Sama kalian Menkopul hukam Diganti saja pak Katanya ini MKC update Inilah Indonesia Bubarkan PGI Tidak ada fungsi Saya curiga orang PGI Banyak korupsi Entahlah Biarkanlah itu urusan mereka Dengan Tuhan Saya mohonlah Pak Mahfud Kalau memang Anda Benar-benar toko nasionalis Tolong dong Ya Jangan Anda itu Jadi manusia itu Pengecut Saya hormatlah Sama Anda Satu kata Ubarkan PGI Ya Salam waras Bung Pavel 88 Heran ko PGI Menang Apa ini Menang Wai Giliran ada Kerjaan Dia Aie Aduh Ya Katanya sih Ya toleransi itu Ya Tidak mengharamkan Orang-orang Yang beribadah Atau orang-orang kafir Itu kan toleransi Kepada siapapun Kita harus ramah Kita kan agama damai Saya jadi teringat deh Dengan pernyataannya Sifuddin Ibrahim Ya silahkan Mikirlah Mana yang benar Ya memang Sifuddin sudah berkata Apakah yang salah Yang mereka yang menafsirkan Atau Mana yang salah Ya Pak Mahfud Ini dengar suara-suara Rakyat Pak Mahfud Kami ini juga Indonesia Ya Ya Begitu dulu Kawan-kawan Daripada saya Semakin kecoplosan Dan tidak karuan Bicara Ya kita gak bisa Berharap sama siapa lagi Hanya kepada Tuhan Ya Yesus Tuhan Dan juruselamat kita Oke Bung Sitiro Aidi Apa kabar Bung Ya Silahkan Gimana komentar Mengenai Ya Selamat malam Ya Jadi Ini menarik Ini Pembahasannya Bro Pavel ini Sama Tihindul Ini YouTube saya Ya Jadi Untuk Penolakan Gereja ini Ini yang saya Juga Sampaikan ya Di Teman-teman tadi Di salah satu channel Jadi Ya Ya Begitulah Fakta di Indonesia Ya Bro Pavel tadi Juga sudah menyuarakan Kenapa Pak Mahmud Misalnya ya Silahku Menkopol Hukam ini Berdiam diri aja Padahal kemarin Ketika Saifudin ya Bertanya kepada Menak Yakut Ya dia Malah Ini ya Saudara-saudara Malah Dia yang merespon Begitu ya Soal pernyataan Dari Saifudin Ibrahim Ataupun Permintaan Ya Nah ini Ironi di Negara ini ya Bahwa Baru beberapa Saat yang lalu Ada Penolakan Dari Mahfud ya Mahfud Md terhadap Pernyataan Dari Saifudin Ibrahim Atau permintaannya Ya Dianggap Kontroversi Tiba-tiba Muncul Kasus Intoleransi Ya Penutupan Ini ya Gereja Dengan Dinarasikan Sebagai Ilegal Tadi ya Nah ini Betul-betul Memukul Hati Nurani Kita ya Sebagai Rakyat Indonesia Juga Yang kebetulan Beragama Kristen Begitu ya Karena saudara-saudara Kita dari AKBP ini Terpaksa Begitu ya Terpaksa Menutup Misalnya Tabukat Ibadah Mereka Padahal ya Baru dibuka juga Kayaknya ini Bro Pahul ya Karena Adanya COVID Kemarin ya Pandemi Jadi Saya pikir Ya Pak Mahfud Disini ya Harus juga Adil Begitu ya Atau Dari bedak sendiri Walaupun saat ini Dia menemui Kebuntuhan ya Karena di demo-demo Kemarin Dan coba ditutupi Dengan Kasus dari Saifudin Ibrahim Ternyata tidak mempan ya Tetap di demo Begitu ya Pak Mahfud ini Jadi Dan Ada juga Beberapa hal Yang saat ini Lagi menarik Ini Bro Pahul Yang Kebetulan juga Dibahas oleh Teman-teman yang lain Soal Pak Yusuf juga ya Yang kebetulan Ada juga Indikasi bahwa Dia Akan di Seperti Memper lah Begitu Kalau Saifudin Tidak dapat Ya mungkin Dia bisa jadi Alternatif Begitu ya Untuk Di Dan lagi Diviralkan Sama channel-channel Muslim juga Jadi Ini yang Menurut saya Jadi problematika ya Tentang keadilan Yang ada di Indonesia ini Gimana Kalau Ini diterus-teruskan Dan Yang menjadi Tumbalnya ini ya Kelompok dari minoritas Aja begitu ya Padahal Pernyataan Yang disampaikan oleh Yusuf Madogulu Ya Itu Hal yang biasa ya Yang sering Diutarakan oleh Ini ya Oleh Para Ini ya Para Kadron-kadron itu ya Yang di channel-channel mereka ya Jadi Lucu sekali Ketika kutipan itu Diambil Sepotong Begitu ya Ketika ada Sesitanya Jawab Jadi Ya Dalam hal ini Kita sebagai apologet Mungkin Banyak kita yang berbeda Tapi dalam Ketidakadilan ini ya Saya menyoroti Ini Betul-betul sudah Diluar akal sehat Begitu Kemarin juga Soal Andi Simon Begitu ditutup ya Jadi Masyarakat ini harus Sadar ya Harus paham ya Orang-orang Kristen terutama ya Bahwa Ada agenda-agenda khusus Yang memang sedang lancar Beberapa bulan terakhir Atau beberapa minggu terakhir Yang santer Digunakan Untuk Menggebuk ya Ataupun Membuat Kita Kelompok-kelompok Minoritas Yang mereka Sering sematkan Begitu ya Atau Kelompok non-muslim ini Untuk di Bredel Nah Salah satunya Dengan corong-corongnya Di Bredel Dan Beberapa orang Yang Dari Kalangan nasionalis Selama ini Ternyata menunjukkan Kulit aslinya Begitu ya Berpunculan Mereka ternyata Ya akhirnya Ya mau Apa ya Dikata begitu Ya berpahal Bahwa kita ini Ya harus Misalnya ya Percaya dengan Kelompok kita sendiri Karena Ya itu sudah Membuktikannya Misalnya ada yang Menyematkan diri Sebagai kelompok Nasionalis Ternyata itu Cuma di kulitnya Saja Begitu ya Jadi Soal Pak Mahfud Ini ya Ini kita punya hak Untuk mengomentari Setiap kebijakan Dari pemerintah ya Terutama soal Menyangkut Ya Menyangkut Soal Ini iman kita sendiri Begitu Atau kelompok Komponen masyarakat Yang kebetulan Ya beragama Kristen Di sini ya Karena ini Menyangkut juga Soal penutupan Gereja ini Jadi Saya pikir Pak Mahfud ini Harus banyak mendengar juga Dari kelompok-kelompok lain Jangan cuman Berdiam di kelompoknya saja Karena dia itu Menkopol Berhubungkan seluruh Rakyat Indonesia Bukan muslim saja Dan soal Undang-undang ini juga Propavel yang seringkali Digunakan untuk Menggebuk minoritas Yaitu pasal 156 AKUHP Soal penistahan agama ini Ya Banyak teman-teman Mengusulkan Diganti saja Begitu Jadi penistahan agama Islam Begitu ya Jangan penistahan agama Tapi terbukti Selama ini Belum ada Dari agama muslim Yang memang terjerat Dengan undang-undang Penistahan agama Kemarin aja Ya Allah ini Di dakwanya Bukan pasal 156A ya Kalau tidak salah Dia cuman Ujaran kebencian Dan ujaran kebencian itu Sebenarnya pasalnya itu Cukup berat ya Tapi kok Dituntutnya 7 bulan Dan dipunis 5 bulan Berbeda sekali Dengan Muhammad KC Muhammad KC sebelumnya Di dakwa dengan Atau disangkakan Pasal 156A Yang ancamannya 5 tahun ya Atau lebih Jadi Tiba-tiba diganti Dengan pasal Ini ya Pasal Penyebaran berita Bohong Begitu ya Yang Kira-kira Undang-undangnya itu Sudah lama Begitu Dan ini Betul-betul Kayak menarget Begitu ya Jadi Ini secara kasat mata Dilihat oleh masyarakat Disaksikan oleh kita sendiri Ini benar-benar Kasat mata Begitu Dan Yang saya sayangkan Ya Bro Pavel Disini Pihak dari kita Organisasi kita Seperti PGI ini Bertiam diri saja Begitu Bahkan Kemarin Kemarin Ikut berkomentar Yang justru Ikut Atau turut Menyudutkan Misalnya soal Pak KC Dan juga Saifudin Ibrahim Begitu ya Disini ya Jadi Ini betul-betul Konyol Menurut saya Jadi Apa yang bisa kita Perbuat saat ini Kita cuma bisa Mengingatkan Teman-teman yang Menyaksikan pada malam hari ini Bahwa Kalian harus sadar Setiap intrik-intrik Yang mereka Gunakan itu Ya mereka punya Maksud tersendiri Begitu ya Terutama narasinya Kita mesti betul-betul Cerdas Melihat itu Dan Ada juga Dari kalangan kita sendiri Ya Bro Pavel Yang keberatan Misalnya soal Adi Armando Kita komentarin Soal kutipan ayat Yang dia sampaikan Itu ya menurut saya Itu Tidak benar ya Karena Ya Tetap Ada Di hal-hal Yang memang positif Yang bisa kita Apresiasi dari Kelompok-lompok Adi Armando Dan Dini Siregar Tapi kalau menyangkut Soal-soal Intern Ataupun hal-hal Yang memang Supaya tidak menimbulkan Ini Ambigitas ya Atau penafsiran liar Ya itu Mesti memang dikonfirmasi Oleh Teman-teman apologet Ataupun Pendeta Misalnya ya Jadi Ini tidak ada Salahnya Meskipun kita Apresiasi juga Misalnya ada beberapa Narasi mereka Yang Positif ya Dalam Bingkai Kenegaraan kita Ya Bingkai Nasionalisme Kita Jadi Ya saya Cuman berharap Saat ini ya Mungkin PGI ini Juga Harus cepat sadar ya Karena ini Wadah yang memang Yang diharapkan oleh Umat Kristen Jadi Jangan sampai Tiap ada kasus Seperti ini Justru malah menyudutkan Tadi Prof. Hwang sempat Menyinggung soal Promo Benny ya Itu juga lucu ya Sudah-sudah yang mungkin Menyimak pada malam hari ini Ya di TV Watch sendiri Justru dia yang Memojokan Padahal Prof. Henry ya Yang pada saat itu Dihadirkan Mengatakan bahwa Tidak ada ya Sebenarnya undang-undang yang Tepat untuk menjerat Saifudin Ibrahim Tapi dia Terus Menyelah ya Ngomong begini Ya tapi Tangkap dulu Bisa enggak Ditahan dulu Tangkap dulu Begitu Atau di Bredel channelnya Nah ini lucu sekali ya Seorang Roma Ataupun Ya mungkin Karena mewakili BPIP Bro papel Sudah Terima gaji Tiap bulan Yang ratusan jumlahnya Cukup signifikan Kalau tidak salah Ratusan juta Begitu ya Jadi dia lupa Begitu kewajibannya Asalnya dari mana Kenapa dia bisa Disetara institut Kemudian jadi Anggota BPIP Kemudian lupa Begitu Asalnya dari mana Siapa yang perlu Di Ini ya Di Perjuangkan disitu Jadi Ini betul-betul Tidak waras Begitu ya Jadi Perlu ada Memang Ngerasi dari kita Untuk memberi pandangan-pandangan Supaya Mungkin Didengar pada malam Hari ini Dan bisa menjadi Pertimbangan Kira-kira begitu Itu mungkin dulu Ya Bro Pavel Karena mungkin ada teman kita Yang baru masuk Terima kasih Pak Sitiro Oke ini ada Yesus Jalanku Silahkan Pak Salam waras Pak Salam waras Mau Pavel Ya 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 terima kasih Ya pertama Saya mau Ngomentari Soal Mahfud MD Mahfud MD Sebagai Menteri Koordinator Tapi dia kalah Sama Bapak Erick Tohir Itu Bapak Erick Tohir Tidak keluar-keluar Tentang Saibudin Brahim Tapi dia langsung Kecap Ebenezer Nah itu Mantap Ya pokoknya Siapa yang Men-support Teroris Atau apa Langsung pecat Ya Nah Pak Mahfud MD Mana Tindakannya Ya Masa Menteri Koordinator Kalah sama Erick Tohir Atau Pak Mahfudnya juga Sudah jadi kadrun Kali Ya Mana perintahnya Ke Kapol Yang menangkap Iya Tunjukkan dong Pak Mahfud Kan sila Pancasila Sila kedua Dan sila kelima Itu buat apa Ya Betul Harus ada Keadilan Gitu Ya Kedua Untuk Pak Presiden Jokowi Pak Bapak Punya Kodin Punya Menteri Begini Pak Kayak Pak Mahfud Kalau dia Tidak Perintah Adil Pak Bapak Bapak Masih mau pakai Dia Pak Masih mau pakai Beliau Poin ketiga Pak Jokowi Yang kami Hormati Bapak Bisa cabut Kesepakatan Tiga Menteri Itu Gimana Pak Pertanggungjawabannya Bahwa setiap Warga Negara Mempunyai Hak Untuk Beribadah Tapi Rakyatnya Ikut Pemerintah Ini Jadi Pemerintah Itu Yang Mana Pemerintah Itu Rakyat Islam Atau Pemerintahan Resmi Yang Ada Atau Semi-Semi Ya Ya Kasian Indonesia Indonesia Tapi Saratnya Ya Saratnya Tangkap Dulu Si Somat Hahaha Ya Dan Menurut saya Gini loh Saya pun Tidak Mau Menyalakan Semi-Semi Semi-Semi Sepenuhnya Ya Ya Menurut saya Inilah Akan teruji Ya Para pemimpin Bangsa ini Akan teruji Dimana Keadilan Kalian Kalau sudah Seperti ini Ya Jangan Ketika yang Kristen Ya Mengeluarkan pendapat Ya Mungkin Agak menyinggung Kalian Ya Kalian langsung Keserupan Langsung keluar Pernyataan Blah 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 Ya Tapi ketika Ya Dari pihak kalian Yang berkuar-kuar Kalian Tidak ada suaranya Inilah yang Yang masyarakat Tuntut Ya Makanya Seperti si MD ini Dia memang Bingung sekarang Dia mau komentar Salah Enggak komentar Salah Ya kan Makanya Ya saya Kekir ya Seandainya Ya Borobudur itu Dibangun zaman sekarang Wah saya yakin Tidak akan Kebangun Karena apa Ya semua Pasti akan dibilang Musrik Apapun yang di luar Agama mereka Semuanya Tidak benar Semuanya Haram Ya Maunya mereka Aja yang Diutamakan Di bangsa ini Inilah yang membuat Bangsa kita Ini tidak maju-maju Saya Mungkin Saya tambahkan sedikit Ya bro Pavel Soal Saifuddin Ibrahim Ini ya Nah ini yang lucu Ya bro Pavel Bukannya mereka ini Sibuk Mengkonfirman Mengklarifikasi Omongan Saifuddin Atau menjawab Begitu ya Soal Apa yang Dinyatakan Ya malah Sibuk Wah ini Penjarakan saja Begitu tangkap Dan ini Istilahnya Bahasa-bahasa Yang Ingin Membungkam Begitu ya Bukan malah Mereka sibuk Untuk menjawab Misalnya Pernyataan dari Saifuddin Ibrahim ini Jadi buktikan Kalau memang Dia Merasa Apa yang Dinyatakan oleh Saifuddin ini Tidak benar Ya silahkan Ditantang Saifuddin yang Membuktikan Ayat-ayat itu Dan Saifuddin juga Harus menjawab Begitu ya Jangan cuman Melontarkan 300 ayat Tapi Belum menyampaikan Beberapa ayat ini Dan belum menjelaskan Sampai saat ini Meskipun memang Dia mengaku Akan segera Dalam waktu dekat Menyampaikan Ayat-ayat tersebut Jadi Inilah yang Saya sebut Bahwa ini Diskusi yang Akademik Begitu ya Jangan Cuman Menarasikan Untuk menangkap Saifuddin Justru itu Tidak menyelesaikan Masalah Begitu Akan menjadi Timbul pertanyaan-pertanyaan Yang Tidak bisa terjawab Dan itu akan Menjadi Penasaran Bagi orang-orang Kenapa kok Tidak dijawab saja Begitu ya Soal pernyataan Saifuddin ini Apakah betul Pernyataan Saifuddin ini Atau tidak Akan muncul Anggapan-anggapan Bahwa bisa jadi Apa yang dinyatakan Saifuddin ini Bisa benar Begitu Akibat dari Membaca Ayat-ayat Yang hendak Dimintakan oleh Saifuddin Ibrahim ini Untuk dihapuskan Makanya Kalau menak Yaakud Menanggapi Dia akan Membahas Begitu ya Ayat-ayat tersebut Yang dimana saja Yang direkomendasikan dulu Begitu Proof Oke Ya itu Demiknya Saifuddin Live Ya Saifuddin itu Berpengar Dilekset Katanya Kan saya tantang Dia Saifuddin Jangan keluar-keluar Kosong Saya bilang gitu Kan Ya Jangan hanya bilang 300 ayat 300 ayat Ya buktikan Mana ayatnya Itu kan Tapi dia Komentar katanya Dia akan buktikan Ya saya bilang Ya kami tunggulah Karena saya juga penasaran Ya Banyak banget 300 itu ya Oke Pak Bayu Gimana Pak Bayu Monitor 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 Selamat malam Oh selamat malam Silahkan Pak Bayu Iya Iya Pertama Soal Penutupan gereja Itu kan sering terjadi Di Indonesia Sering Sering banget Itu Itu kalau Menurut saya Itu Itulah Penistaan agama Yang Sebenarnya Iya Itu penistaan Kalau seumpamanya Itu ada tuntutan Harusnya Pasal yang dikenakan Itu bukan pasal Yang lain Tindakan anarkis Bukan itu Itu Harusnya pasal Penistaan agama Harusnya Itu yang dilakukan Dan Saya lihat itu Sebenarnya Banyak sekali Pengacara-pengacara Kristen Seperti Hotman Paris Itu kan orang Batak AKPP itu kan Keraja Batak Ya sekali-sekali Dia bertindak Atas nama agamanya Saya gak tahu Motifnya apa Kalau selalu duniawi Ya itu urusannya Tapi minimal Dia harus peduli lah Orang-orang seperti ini Yang kedua Yang kedua Soal PGI Ini kalau saya boleh usul Pak Pavel Ini viralkan aja Kemanfaatan PGI Manfaat PGI Untuk kesejahteraan Gereja-gereja Atau Wat Kristen PGI ini kan sejajar Dengan MUI Harusnya Ketika ada Ada masalah-masalah Seperti ini PGI itu Harusnya Tampil Konferensi Orang-orang Pemilik TV Apalagi hari tahun Itu kan juga Orang Kristen Harusnya Dia minta Bisa minta Waktu Dia konferensi PERS Kalau untuk Saifuddin Ibrahim Dia bisa tegur Keras Kenapa dia Tidak Menegur Seperti UAS Pada saat dia Negur Saifuddin Ibrahim Untuk hal-hal Seperti ini Seharusnya PG itu Tampil Dia itu Menunjukkan Bahwa dia Punya Otoritas Atas umatnya Atas apa yang terjadi Terhadap orang Kristen Dia harus ngomong Dengan Dengan tegas Bahwa gak bisa Seperti itu Ini intoleransi Seperti ini Tidak bisa dibiarkan Saya yakin Kalau PGI Itu berani Bukan seperti Kura-kura Saya yakin Didengar Tapi yang terjadi PGI gak pernah Ngomong gak pernah PGI Sepertinya PGI takut Saya gak ngerti Motivasinya Tujuannya Apa PGI Didirikan Kalau untuk halal Seperti ini PGI tidak pernah Tampil sama sekali Berapa banyak Gereja ditutup Dibakar Kalau mereka Kadun-kadun itu Alasannya Karena izin Yang memang Gak pernah diizinkan Bagaimana gereja itu Bisa Bisa legal Karena memang Tidak pernah diizinkan Secara sah Untuk berdiri Akhirnya mereka Memiliki alasan Iya mereka Memiliki alasan Itu kan Tidak Berizin Memang tidak Diizinkan Nah Ini Sebenarnya tugasnya PGI Itu harusnya Menegur Mereka PGI ini setara Dengan MUI Setara dengan Ormas-ormas besar Lainnya Saya yakin Kalau PGI Ini Berani Saya yakin Didengar oleh Pemerintah Dan saya mungkin Usulan sama Pak Pavel Mungkin yang Diviralkan PGI aja Apakah manfaat PGI bagi Kesejahteraan Umat Kristen Di Indonesia Apakah benar-benar Berfaedah Atau berguna Kalau itu Diviralkan PGI Mau tidak mau Jangan jadi Kura-kura Dia harus tampil Apa gunanya PGI Kalau seperti itu Kalau hanya Orang seperti Saya Fuddin Dia berani keluar Kasusnya MKC PGI Sama sekali Tidak pernah tampil Minimal Kalau PGI Tidak membela MKC Dia bisa Apa Bisa menjadi Perimbangan Kenapa timbul MKC seperti itu Minimal PGI Menyindir Karena ada UAS Karena ada Yaya Waloni Karena ada Irena Andono Karena ada Yang lain-lainnya Minimal Kalau PGI Tidak ikut Menuntut Dia harus Melakukan Namanya Perimbangan Secara hukum Yang adil Bukan Kayak kura-kura Terus Kayak gitu Ini gak ada Manfaatnya PGI Itu usulan Saya Pak Supaya PGI ini Ada Bener-bener Ada Bukan seperti Siluman Seperti itu Terima kasih Baik Terima kasih Biasa Ini juga Ada yang Komentar Mana itu Romo Bini Suruh Angkat suara Itu ada Geraja yang Ditutup itu Ya mereka Mana bersuara Yang begitu Mereka Cari Aman Selah Lewatkan Aja Kita lanjut Pak Hillboy Kita mau Dengan dulu Suara Neraka Gimana ini Apa Apa kabar Ini Pak Apa kabar Bos Saya Lebarnya Baik Saya Lagi Perkurangan Order Pak Itu PGI Itu Sudah Kadung Apa Sudah Apa Ntar Saya Ngomongin PGI Sudah Kadung Sekarang Kojak Beraksi Pun Kita Bilang Apa Lu Pahlawan Kesiangan Lu Ngapain Lu Kemana Aja Lagi Pula Juga PG Tau Diri Dia Makan Dari Mana Masa Tuan Mau Dimakan Emang Monster Ya Kan Orang Baik Baik Harus Berbakti Sama Tuan Pegawai Saya Macem Macem Umurnya Cuma Di Akhir Bulan Ya Pegawai Saya Macem Macem Umurnya Di Akhir Bulan Aja Usir Nampak Gini Tau Diri PGI Nah Ini Sekarang Soloderan Pak Ya Gereja Itu Susah Itu Karena Ilmunya Kurang Tinggi Harus Pakai Ilmu Mamon Di Front End Jurus Yesus Di Back End Itu Mantap Kalau Bisa Kalau Nggak Bisa Sini Gue Jalan In Mareng Mau Ke Gereja Ke Gue Aja Bila Kasih Tembus Ngamuk Tembus Tembus Tapi Kalau Fira Berat Begini Juga Susah Diurusnya Karena Mereka Pun Juga Ngamuk Hilangan Muka Kan Tapi Awal Makas Gue Urusin Mau 2 Hektare Mau Berapa Cuma Strateginya Harus Tepat Nggak Boleh Yang Lain Mamon Di Front End Jurus Yesus Di Back End Baru Mantap Pak Pavel Kau Ada Kena Ntar Pak Pavel Saya Kasih Komisi 10% Siap 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 Lagi Usah Usah Lesuk Nih Kau Usah Lesuk Juga Ininya Pum Mamon Nya Punggang Anggar Gede Di Sono Lagi But Duit Kan Cepat Jadinya Gercep Gerak Cepat Jadi Morah Buatnya Disini Karang Oleh Mau Buat Gereja Hubungi Saya Gereja Kira-kira Kalo PGI Bisa Enggak Kayak Yang Ono Yang Bisa Order Fatwa Misalnya Ada Ini Di Order Begitu Kayak Zaman Mantan Begitu Fatwa Ke Ahok Dulu Itu Bisa Di Order Terga Tuh Fatwa Kep PGI PGI Impotent Berkini Lebih Hebat Yang Sono Yang Kemarin Di Bredel Halal Haram Itu Lebih Halal PGI Ingat Bulanan Aja Awal Bulan Ya Inilah Ya Jadi Memang Papa Felt Kalau Naik Begitu Lupa Dia Semuanya Sekarang Lagi Bokein Lagi Bokein Teriak Teriak Enggak Lah Bisa Kalau Kena Satu Bulan Satu Bulan 5 Milyar Pusing Enjir Ya Nanti Nanti Lagi Sibuk 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 ya, izin soal peribadatan, loh, yang ibadah di jalan gimana itu? Ini kan logikanya sederhana begitu ya. Bahkan mungkin ada juga yang berdemonstrasi itu tidak mengantungin izin demo begitu ya, tapi tetap mengumpulkan massa misalnya dari war kota atau dari mana. Jadi sesimpel itu juga. Jadi untuk pengamanan orang ada izinnya atau tidak, itu juga bewenang aparat dari pemerintahan misalnya ya. Dalam hal ini pemerintah kota misalnya atau provinsi, tapi lebih tepatnya sih kalau di Bandung misalnya dari kotanya, wali kotanya begitu ya, atau dinas terkait. Nah ini malah ormas begitu yang membredel. Jadi ya ormas-ormas ini gimana soal perizinannya juga? Apakah mereka ini benar-benar angkutan terdaftar begitu ya, berbadan hukum dari Kemenkumham atau tidak begitu. Tapi berani sekali misalnya ya menyampaikan narasi soal izin perizinan begitu ya. Jadi mereka tidak punya ID yang sah misalnya ya, lalu membredel dan memasang panduk begitu. Itu sebenarnya kalau pemerintah atau polisi bertindak ya sebenarnya bisa untuk sebagai tindakan kriminal ya karena masuk ke dalam properti orang lain misalnya begitu ya. Soal ibadah ini kan dari dulu, ibadah itu zaman dulu memang ada ininya begitu ya, ada harus minta izin dulu sama agama yang lain atau tidak kan. Saya pikir ini lucu menurut saya ya karena bagaimana dengan agama-agama leluhur misalnya kan, yang dia tidak men-institusikan begitu ya ajarannya mereka. Tiba-tiba mereka nanti misalnya ada yang di pohon begitu ya, ada yang kasih sesajen atau apa, ditebang pohonnya misalnya kan, muncul ketersinggungan di situ. Gimana itu cara pemerintah menanganinya. Jadi ini sebenarnya ya kalau kita mau kaitkan ya ini sebenarnya ya ini politik dari mereka ya karena mereka sudah khawatir begitu ya, khawatir nanti umatnya bisa sadar begitu ya, bisa waras begitu ya, mengetahui yang mana yang benar yang mana yang salah begitu ya. Tapi tidak ini ya tidak sempit maksudnya informasi itu akan berkembang. Di media sosial ini akan justru ketika digaungkan ini akan menjadi kesetaraan bagi publik baik dari orang-orang atau komponen yang berusaha mereka proteksi supaya tidak beralih ke agama yang baru. Nah itu tidak bisa dicegah, itu sebuah keniscayaan ya. Bahkan perang saat ini itu kan dari perang informasi dulu begitu ya. Terus muncul pemikiran, pemikiran itu ya menimbulkan aksi. Dari mereka juga begitu kan, provokasi dulu begitu ya. Ada narasi-narasi dulu, diksi-diksi dulu dari Big Jumbo ya, Big Jumbo itu ya. Jadi ya itu yang mengapa pemerintah itu mencegah suara-suara yang kira-kira mengganggu stabilitas ataupun mengarah kepada tindakan-tindakan yang bisa mengancam keamanan negara. Karena pemerintah di sini ya melihatnya ya, mereka melihat secara ekonomi ya. Karena ya kita bisa perhatikan pemerintah kita ini kan isinya oligarki semua ya, dari menterinya sampai ke institusi kerasa asistana semuanya, kita sudah bisa tahu begitu ya, apa latar belakang mereka. Jadi mereka cuma melihat dari sisi keuntung rugiannya ya, atau mereka kan latar belakang pengusaha rata-rata ya. Jadi itu yang dia lihat, ya stabilitas politik sosialnya aja di masyarakat supaya apa yang mereka bangun di Indonesia ini bisa stabil begitu ya. Tidak lagi melihat soal keselarasan begitu antar agama bukanlah di Indonesia. Padahal itu yang bisa menimbulkan justru hal-hal yang lebih buruk. di kemudian hari soal ketidakadilan. Nah, di negara-negara di dunia ini selalu terjadi perubahan, reformasi, revolusi ataupun macam-macam lah. Perubahan sistem itu ya karena munculnya ketidakadilan begitu ya. komunis berkuasa di dunia itu ya karena ada rasa ketidakadilan dari kelompok-kelompok petani misalnya dulu, atau buru kan akhirnya timbul penggagas dan akhirnya terjadi revolusi di negara-negara tertentu. Nah, mereka kebetulan ini juga ada agenda kan dari kelompok-kelompok seberang ini ya, yaitu ya dengan menaikkan kilafa ini ya yang selalu jadi bahan gorengan ataupun menjadi obat begitu ya setiap kali. ada kebijakan pemberitaan yang ini kilafa solusinya misalnya apa-apa kilafa begitu. Ini jualan obat sebenarnya ya. Balik-balik lagi kepada apa yang terjadi di dunia itu semuanya berkaitan dengan perebutan kekuasaan. Kalau di zaman sekarang perebutan energi ya. Tapi di Indonesia siapa yang bisa memanfaatkan energi? Mereka memang punya teknologi begitu. Contoh deh Taliban sekarang kan menguasai Afghanistan. Apa yang bisa mereka perbuat dengan energi yang ada di bumi mereka sendiri? Tidak bisa. Makanya mereka mengundang komunis, misalnya ya kayak China begitu ya, supaya bisa memproduksi misalnya sumber daya alam yang ada di dalam Afghanistan itu sendiri. Itu untuk apa? Untuk oligarkinya Taliban juga. Yang makan ya orang-orang ketuanya aja di atas bahkan mereka perebutan kekuasaan, perebutan posisi begitu ya. Saling tembak-menembak isunya ada yang sudah meninggal diantara petinggi-petingginya. Jadi itulah yang terjadi sebenarnya yang harus dipahami oleh mereka-mereka ini juga. Jadi jangan konyol begitu ya ketika mereka terlalu fanatik tapi lupa memakai katal sehatnya. Yang termasuk yang terjadi di Indonesia ini pemberedalan gereja begitu ya. Mereka tidak sadar membuat sekat-sekat ya. Mereka juga ini orang-orang bodoh misalnya ya. Karena dikontrol oleh orang-orang yang lebih punya ilmu ya. Yang bisa ilmu-ilmu marketing begitu. Itu berapa hafal kayak ya Babe yang kemarin di TV One itu ya. Dia juga hadir di situ. Di mana-mana dia hadir ya. Dia kan memang marketing begitu ya. Latar belakangnya marketing. Jadi tahu cara memainkan isu-isu populis begitu ya. Untuk mereka gunakan ya itu untuk keuntungan pribadinya ya. Kebetulan kemarin usahanya sempat mandat gitu sih. Itu ya si Celeste itu ya. Si Babe. Dia kemarin sempat bikin usaha itu kalau tidak salah di puncak ya di Jawa Barat. Ternyata gagal juga. Jadi kalau memang bukan latar belakang pengusaha ya nggak bisa juga. Serta ucuk-ucuk bisa jadi pengusaha. Dia ahlinya ya ahlinya marketing begitu bro. Saya sih pengen tunggu ya. Pengen tunggu TV One. Liput dong. Liput dong ini. Tutup TV One. Liput dong. Dibahas di dua sisi. Dibahas lagi apa lagi itu. Kabar petang, kabar pagi apa. Dibahas dong. Diviralkan seperti kalian memviralkan Paul Sang dan Syafudin dong. Ya. Dan undang juga jangan lupa. Undang Romo Beni. Buat jadi narasumbernya. Yang bagus itu. Yundang Romo Beni ya untuk memberikan pernyataan soal pemberedaraan gereja. TV One nggak akan pernah. TV One nggak akan pernah menampilkan ini. Karena kita tahu TV One itu TV apa. TV kadron itu. Nggak akan pernah. Karena ketika diviralkan. itu justru akan menyerang. Menyerang kaum mereka sendiri. Jadi nggak akan mungkin hal-hal yang seperti ini di diangkat oleh TV One. Nggak akan mungkin. Justru hal yang menyerang Islam itu diangkat oleh TV One. Saya mau tanya sekarang. Apakah pernah TV One menampilkan cerama agama selain Islam. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah ada. 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 mengharapin pgima saya usul sama panggilan juga Pak efeknya ini hari mudah video berabrik Pak diviralkan terus PGI fungsi dan perannya PGI diviralkan terus sehingga sehingga dia sehingga dia harus harus bangun gitu loh kalau memanya didalamnya itu banyak buruk sekalian aja nanti orang-orang XS PGI pasti akan muncul kalau ini diviralkan terus itu karena apa fungsinya itu seharusnya fungsinya PGI salah satu minta menteri agama cabut SKB tiga menteri yang terlalu ribet dalam mengurus izin pembangunan rumah ibadah cabut ini bersuara dong jangan kerja lupi burajah itu duit aja ini sudah kemarin sebenarnya bersuara berupa apel dia sampai undang-undang paris lu kemarin itu tapi dalam hal yang lainnya soal rumah sakit yang ya tahu yang mamon dan terkait dan terkait TV-nya si haritanu mau siar yang kayak gini enggak bakalan Pak marketingnya hancur Pak kalau dia tayangkan artikelnya itu tidak diklik begitu ya sama kadron tidak di komen juga makanya ya kayak TV-nya yang terafiliasi misalnya ya itu tidak ini juga tidak mau juga pasti dia kasih judul-judul yang menipu ini ya menipu logika kita pragmatis begitu ya jadi makanya saya katakan ya media-media yang bisa mengimbangi itu adalah media-media istri berini makanya mereka sudah kelencang-kelencang juga begitu ya karena banyak rame juga ternyata media-media Kristen ini sementara ya misalnya sholat sholat malamnya mereka yang dulu rame sampai 1000 sekarang tinggal 300-100 begitu kan sementara ini misalnya channel Kristen ini ini ada mungkin lima saat ini yang live ya diatas 500 jadi semakin banyak channel ini dia juga rame begitu ya jadi susah dicegah begitu ada juga orang muslim yang tertarik menonton karena lebih kepada nilai edukasinya lebih tinggi begitu lebih masuk akal ini kita yang harus bersuara saat ini memberikan informasi kepada mereka mereka bahwa tidak betul misalnya tudingan-tudingan bahwa diajaran Kristen ini mengajarkan membenci misalnya umat muslim tidak karena yang sering mereka dinarasikan itu ya sering mereka sampaikan itu bertolak belakang begitu ya dengan apa yang sebenarnya diajarkan di dalam agama Kristen begitu ya tapi ini mereka terus menunjukkan tidak percaya ya karena tadi seperti sentimen yang sudah dibangun diantara mereka ini supaya tidak percaya bohong itu menafik itu segala macam kan jadi ini yang perlu kita berikan informasi kepada mereka itu secara logis begitu ya ya kalau mereka tidak percaya atau mau percaya atau tidak silahkan saja kan bisa dinilai begitu ya bisa dilobikakan ya saya informasi yang tadi sudah saya berikan juga soal Taliban sekarang ini kan yang mereka tercreming dengan misalnya ajaran-ajaran mereka ya ataupun cerama-cerama yang sudah disampaikan bahwa Taliban ini begini dan lain-lain akhirnya kan tidak betul begitu ya ini balik-balik lagi ini berfafil kembali lagi kepada si Babe tadi ya ini marketing begitu ya jadi ketika ada dari pernyataan si Babe ini yang mengatakan mimpi ketemu ini padahal kalau konteks ajarannya itu sudah penistahan sebenarnya kan mereka matanya seolah-olah tidak melihat gusi akut yang misalnya diantara mereka cuman menganalogikan misalnya ya karena memang itu analogi yang kebisingan maksudnya ya kesuara tapi udah mereka konotasikan oh ini diibaratkan begini akhirnya ya kita jadi wah ternyata mereka mindernya merasanya seperti itu ya akhirnya ya mau tidak mau mereka secara tidak langsung mengajak kita berpikir bahwa setara dengan apa yang disampaikan oleh gusi akut padahal dari awal orang tidak pernah ada ada pikiran kesono ya yang menyamakan antara lolongan anjing dengan yang kemarin dikatakan oleh gusi akut begitu ya jadi lucu menurut saya ya permikiran sempit ini yang mesti memang mereka harus banyak lagi berpikir begitu ya seperti apa gunanya coba dia membredel gereja begitu mau menunjukkan diri misalnya zaman sekarang udah nggak zaman bro sekarang ini orang bahkan bisa beribadah lewat online begitu ya kuliah lewat online informasi yang tidak bisa dicegah oleh mereka begitu makanya kejang-kejang begitu ketika Saifuddin Ibrahim itu menyampaikan tidak bisa dicegah Saifuddin itu makanya dia jalan satu-satunya ya keadilan ini penegakan hukum yang berkeadilan ini harus ditegakkan di Indonesia supaya yang tadi saya katakan Indonesia ini bisa kembali kondisif bisa kembali aman contoh lah misalnya pernyataan-pernyataan dari Abdul Somad dari tahun kapan kita sudah menyampaikan sampai sekarang belum ada penegakan hukum itu pada beberapa pencerama yang lain bahkan Kainama saat ini masih juga dengan cara-caranya dia ya mendiker ataupun menyampaikan hal-hal yang sebenarnya di luar konteks ajarannya dia ya tapi ketika ada yang cuman memintakan dianggap lompat tagar begitu ya lucu menurut saya yang matologi ataupun agung mereka ini jadi ya perlu memang sekali-kali diwaraskan begitu ya otak-otak mereka ini supaya jangan yang ada di pikiran mereka itu memusuhi misalnya golongan-golongan yang berseberangan dengan mereka makanya apa landasannya kenapa muncul rasa perpungsuhan ataupun hal-hal yang dalam hati mereka itu dalam pikiran mereka itu benar karena menurut imannya nah inilah yang menjadi konsennya dari Saifuddin Ibrahim kenapa dia mengatakan soal-soal ayat itu mungkin karena Saifuddin Saifuddin ini guru besar ya bahkan anaknya kemarin mengakui di tifuan ya sudah teruji lah begitu ya dari Al-Saifuddin itu dia mungkin menemukan ini no problemnya kan nah harusnya bagaimana caranya pemerintah ini menampu lalu mendiskusikan mendiskusikan usulan Saifuddin ini kalau dia tidak setuju tinggal bantah kan supaya tidak menjadi polemik bukan malah menaikkan ini harus ditangkap dengan narasi penistahat agama lalu pertanyaan publik tadi itu tidak terjawab akan menjadi bumerang bagi mereka sendiri ada yang disembunyikan begitu publik akan berpikir seperti itu jadi sebenarnya kita disini dalam kaitannya ya ingin menyelamatkan pemikiran yang salah juga kalau misalnya jadinya dicurigai kan tapi ketika Saifuddin ini malah dibungkam itu akan memunculkan pikiran-pikiran yang berbeda dari orang lain ya orang lain jadi berpikirnya jangan-jangan Saifuddin ini betul begitu ya ketika dia meminta 300 sayat ini jadi penasaran begitu ya Oh di Arab bahkan penafsirannya lebih banyak lagi seribu 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 seribuan lebih begitu ya berpahal kemarin yang harus diganti penafsirannya bahkan hadis-hadis yang tidak sesuai dengan kebijakan MBS begitu ya akan di filter begitu ya akan dikruk begitu ya bahkan mungkin sahinya juga kan mereka ada runtutannya tuh Hasan sahi dan ada lagi tuh yang mutawatir begitu kan atau bukti doif begitu kadang saya juga bingung begitu berpahal ada yang doif tapi eh kadang bisa sesuai asal bersesuaian dengan sanatnya jadi itu yang seringkali didebatkan oleh mereka mereka-mereka ini jadi inilah ketidakjujuran kita bernegara ini ya dalam beragama pun kita jadi tidak jujur begitu ya makanya saya pengguna kepada mereka ini yang beragama begitu kenapa mesti harus ada penutupan rumah ibadah begitu ya apa yang ditakutin dari umat Kristen ini begitu bahkan saya ada menyaksikan video lho Ropafel yang toa itu dipasang langsung speaker toa itu diarahkan ke tenda-tenda yang orang-orang beribadah begitu ya yang gerejanya sudah diarahkan mereka ngotot di tenda-tenda aja begitu ya padahal teman itu sudah disepakati boleh beribadah tiba-tiba mereka tetap mengganggu dengan mengarahkan speaker toa begitu jadi ya maksud begitu apa yang disampaikan di dalam Alkitab begitu bahwa memang Tuhan sudah menubuatkan hal-hal yang seperti ini ya kita tidak bisa menolak dengan pikiran logis kita bahwa bisa jadi mereka lain nih yang anti kris begitu ya yang disebutkan di dalam Alkitab begitu ya bisa jadi misalnya yang tidak mereka sukai dianggap radikal torek intoleran seperti paul sang ini bisa jadi kita jadi berpikir Oh jangan-jangan sebenarnya apa yang disampaikan paul sang ini makin kesini makin masuk akal begitu kan ketika mereka terus menerus berbuat seperti itu menerapi begitu jadi soal umat Kristen ini percaya atau tidak kepada mereka itu tergantung dari sikap mereka lalu ada yang toleran misalnya kan tapi diam saja ketika ada intoleransi ataupun ada yang kayak Abu Janda misalnya kan bermadi menyampaikan begitu malah dibully sama mereka jadi inilah yang menyebut pikiran saya itu menimbulkan ambiguitas begitu kan ambigu begitu ya mereka mengatakan rahmat alil alamin tapi di sisi lain perbuatannya berbeda begitu ahmar-maruh misalnya kan mereka sesuai mengatakan kondisi aja begitu kan jadi ketika orang mau curiga tidak boleh begitu kan padahal timbul kecurigaan itu karena sikap-sikap mereka sendiri begitu yang represif ataupun tindakan-tindakan yang bersifat anarkis begitu atau kriminal di menutup orang itu bro ya mereka eh memang apa mengkomendakan supaya eh nggak ada lagi islampobia ya kan tapi lihatlah kelakuan mereka ini hehehe kelakuannya justru ya semakin parah ya kan itulah makanya kita ya di bangsa ini sebagai anak-anak Tuhan yang kita dengar terlalu kita berdoa lah berdoa untuk bangsa ini berdoa kepada pemerintah untuk pemerintah kita supaya mereka bisa membuka pikiran mereka kalau begini terus ya bangsa ini akan hancur Pak Sitiro masih tiru masih tiru masih tiru masih tiru itu pakai apa sampai suaranya guncang begitu oh ini Pak Sitiro seribu volume Pak biar kelompok-kelompok menit ini dengar begitu biar dalam kecilnya ini kita Pak makanya harus di lebih digaungkan ini lebih suaranya saya naikkan ini supaya didengar begitu kan karena biar TGI juga dengar ini apa yang kita sampaikan ini iya 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 sudah keras tadi tapi kalau tidak dikencangin lagi kayaknya telinga mereka budek begitu kan jadi harus di lebih baik PGI seperti ini pas saya terkhawatirnya entah Pak Pavel malah terjerumus dosa lagi ya tidak dong Pak karena dia cuma menegur Pak bahkan Pak Heliboy ini lagi bangkit dari neraka begitu kan gara-gara mendengar hubungan kita tadi nanti dapat duit lima lima miliar sebulan Pak Oke lah Oke terima kasih pasti Tiroh Pak Heliboy Pak Bayu ya benar-benar ya semoga kawan-kawan mau makan makanya please please Anda orang-orang yang mendukung channel ini ya khusus bagi anda yang mendukung channel ini bantu like video ini bantu viralkan itu aja mohon viralkan bagikan ini ke media-media sosial supaya kita berharap ya ini didengar karena yuk soalnya kita ini supaya tidak biar maju waras ya betul ya terima kasih ya sobat warasnya kalian semua luar biasa Pak Sitiroh Pak Heliboy Pak Bayu terima kasih untuk kita semua kita jumpa lagi dalam video-video berikutnya dengan topik-topik yang menarik tentunya jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe salam sejahtera salam waras dan bye-bye salam videonya teman-teman terima kasih pada sahabat jalur yang sudah mampir bagi yang pertama kali mampir Mari berteman dengan saya dengan cara di subscribe ya dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar setiap kali ada video terbaru dari jalur barokah kalian adalah orang pertama yang mendapat notifikasinya Oh ya jangan lupa tinggalkan tanggapan dan pendapat kalian yang positif ya di kolom komentar oke God bless you and see you to the next video thank you 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 you